Dalam upaya mengurangi intensitas cuaca ekstrim, tim gabungan TNI Angkatan Udara dibawah koordinasi BMKG, BRIN, dan BNPB kembali menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca pada Kamis 29 Desember 2022. Dan berikut liputan jurnalis MGN, Jose Nicole, dan Juru Kamera Rifki, Adi Pradana. Pemirsa cuaca ekstrim akhir tahun menjadi salah satu langkah yang terus berupaya untuk dimitigasi oleh pemerintah. Sejumlah langkah seperti melakukan teknik modifikasi cuaca yang merupakan eksekusi tim gabungan dari TNI Angkatan Udara, BMKG, BNPB, dan juga pihak dari Badan Riset dan Inovasi Negara atau BRIN. Dan untuk mendalami eksekusi lebih lanjut terkait dengan TMC hari ini, kami akan langsung berbincang dengan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Bapak Indan Gilang. Pak Indan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya tolong kita update terkait dengan TMC hari ini. Ya, TMC hari ini akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dan bekerjasama dengan BRIN dan juga BMKG. Hari ini kita sudah melaksanakan satu sorti penerbangan, tadi ya pagi hari kita jam 7 sudah terbang. Kemudian hari ini, ini sekarang sedang persiapan sorti yang kedua untuk melaksanakan penerbangan TMC. Perlu kami sampaikan, TMC ini di bawah koordinasi BNPB, kemudian TNI Angkatan Udara berkoordinasi dan bekerjasama dengan BRIN dan juga BMKG untuk mengetahui lokal-lokasi di mana yang perlu dilaksanakan persemehan garam untuk mempercepat penurunan hujan di lokasi yang kita inginkan. Pak, terkait dengan sejumlah hal yang dilakukan, adakah evaluasi dari proses yang dilakukan kemarin dan tujuan spesifik yang dilakukan hari ini, Pak? Jadi, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 25 kemarin dan akan direncanakan sampai tanggal 3 Januari yang akan datang. Sejauh ini evaluasi yang dilakukan, ini bisa mencapai target-target yang kita inginkan. Artinya, sasaran bahwa kita mengurangi intensitas hujan di wilayah DKI dan juga jalur masyarakat untuk melakukan kegiatan Nataru ini, jadi artinya jalur ke arah timur, ini juga bisa berkurang intensitas hujannya, sehingga intensitas hujan ini kita turunkan di wilayah-wilayah yang kita harapkan, yaitu pertama kita turunkan hujan di wilayah Selat Sunda, kemudian juga Jawa Barat bagian selatan, sehingga intensitas hujan tidak terjadi di wilayah DKI maupun di jalur ke arah timur. Pak Indan, terkait dengan operasi dari TMC, apakah ada penyesuaian dilakukan oleh TNI? Mendingan cuaca, apakah penerbangan ini akan disesuaikan dengan cuaca, Pak? Ya, tentu pertama ini kan memang kita terbang ke arah pertumbuhan awan, artinya memang di situ ada potensi cuaca yang bagi penerbangan perlu dikalkulasi ya, tentu kegiatan ini sudah dikalkulasi tingkat keamanannya, sehingga tetap kita memprioritaskan keamanan penerbangan, tapi juga misi untuk melaksanakan TMC juga bisa tercapai lagi. Ya, pemirsa demikian wawancara kami dengan Kepal Dinas Penerangan Angkatan Udara, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa upaya dari TMC ini membuahkan hasil dan membuat intensitas hujan di sejumlah titik yang menjadi rawan sudah mulai menurun. Dari Jakarta, Yoseniko Rifki Adipradana, Media Group Network.